Intro 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 Shalom Selamat pagi adik-adik semua Apa kabar nih pada pagi hari ini Semoga semuanya seperti biasa Selalu sehat, bahagia, semangat untuk menjalani hari ini Nah adik-adik siapa diantara adik-adik semua Yang ada di rumah yang sedang menyaksikan Impact Kids pada saat ini Senang menanam tumbuhan Kalian senang kalau di sekitar rumah kalian Di halaman rumah kalian Atau di pot yang ada di rumah kalian tumbuh tanaman Pasti banyak diantara adik-adik yang senang dengan tanaman Seperti Kak Resti juga Nah adik-adik suatu hari ada seorang anak perempuan Dia juga sangat senang dengan tumbuhan Dia senang menanam tumbuhan di rumahnya Sudah ada pohon cabai, ada tomat Lalu tidak lupa juga dia bersama dengan mamanya Menanam berbagai jenis bunga Ada bunga mawar, ada bunga anggrek Nah suatu hari Anak perempuan ini bertanya kepada mamanya Karena dia sedang membaca majalah anak ini Dia lihat ada bunga lili Nah dia tertarik banget dengan bunga lili Dia pengen di rumahnya ada bunga lili Dia bertanya kepada mamanya Ma dimana aku harus menemukan biji bunga lili Aku mau menanam bunga lili Lalu mamanya kasih tau Nah bunga lili itu ditanam bukan melalui bijinya Tumbuh bukan dari bijinya Tetapi dari umbi Nah anak ini langsung berpikir Dan mulai mencari cara bagaimana ya caranya Supaya aku menemukan umbi karena aku pengen memiliki bunga lili Nah suatu hari saat dia pulang sekolah Tetangga di samping rumahnya itu sedang bersih-bersih Dan di dekat pembuangan sampah Ada satu umbi Umbi-umbi mainan Umbi plastik Karena tetangganya ini punya anak kecil Tapi sekarang mainan itu sudah dibuang Dia melihat ada umbi-umbi plastik Wah senang banget dia Umbi yang terbuat dari plastik ini Dia bawa pulang Dia cari pot yang masih kosong di rumahnya Lalu dia gali tanahnya Dia taruh pupuk Dia tanah juga Dia masukkan ke tanah umbi yang dia dapat tadi itu Lalu dia tutup Setiap pagi dia liatin Dia setiap sore Pagi-sore dia siram Dia bersihkan Kalau ada rumput yang mulai tumbuh Dia cabutin Lalu sekitar dua minggu Dia bingung Kenapa ya Saya sudah merawat tumbuhan ini Tapi kenapa dia tidak bertunas Tidak muncul bunga lili Seperti yang diharapkan Kok gak ada apa Malah rumput yang tumbuh Ternyata adik-adik Setelah di cek Dia nanya ke mamanya Mah kenapa ya Bukankah bunga lili itu tumbuh dari umbi Sekarang aku sudah menanam umbinya Kenapa gak tumbuh-tumbuh Mamanya gali Mamanya cek Lihat Oh Tuhan Ternyata anaknya menanam Umbi-umbian yang terbuat dari plastik Adik-adik Mainan dia timbun Dia pikir akan Menghasilkan bunga lili Nah Yuk kita ambil alkitab kita Pada pagi hari ini Ada satu kebenaran Yang sangat cocok Dengan Bagaimana cara Anak kecil tadi itu Menanam umbi plastik Dia berharap Tumbuh bunga lili Kita lihat di Ephesus 2 Pasal 5 Nasti mau baca ini Buat erik semua Ephesus 2 Ayat 5 Ayat 4 sampai 5 Tetapi Allah yang kaya Dengan rahmat Oleh karena kasihnya Yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita Bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati Oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Nah Adik-adik kita ulang nih Kasih karunia Allah Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita Bersama-sama dengan Kristus Nih adik-adik Kenapa kita bisa bertumbuh Kenapa kita bisa hidup Itu semua Karena Tuhan Karena kasih karunia Tuhan Jadi adik-adik Kenapa tadi Anak kecil itu Menanam Umbi mainan Tidak tumbuh Karena itu Umbi mainan Plastik Tidak akan tumbuh Sampai kapanpun Mau dikasih pupuk Itu tidak akan tumbuh Tapi Berbeda dengan Anak Tuhan Kita adalah Anak Tuhan Dan kita ini Bertumbuh Di dalam siapa Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dikatakan Walaupun kita telah mati Oleh kesalahan kita Artinya kita penuh dosa Harusnya kita masuk neraka Tapi Karena kita diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Kita hidup Kalau kita tidak bersama Dengan Tuhan Yesus Sebaik Apapun kita melakukan Sesuatu Kalau kita tidak berjalan Bersama Tuhan Yesus Kita akan seperti Umbi plastik Yang ditanam oleh Anak tadi Kita akan terus Ada di dalam Tanah Kita akan terus Ada di dalam Kesalahan kita Dan kita Tidak akan pernah bertumbuh Dan sampai kapanpun Sampai kita mati pun Kita tidak akan Pernah mengalami Yang namanya Suka cita surga Dan kita tidak akan Bisa hidup Di dalam surga Jadi adik-adik Pada pagi hari ini Kita banyak belajar Bagaimana cara Anak tadi menanam Umbi Dan kita tahu bahwa Firman Tuhan Mengingatkan kita Kita ini adalah Ciptaan Tuhan Kita bertumbuh Di dalam Tuhan Kita juga harus ingat Kalau sebagai Anak-anak Anak-anak Tuhan Kita harus Mendasari Segala sesuatinya Di dalam Tuhan Adik-adik Kalau mau ulangan Jangan menyontek Kalau adik-adik Mau dapat nilai yang tinggi Jangan siram diri kita Dengan menyontek Atau dengan melihat Pekerjaan teman kita Tapi siramlah diri kita Dengan iman Dan kita mau belajar Sungguh-sungguh Supaya kita mendapat Nilai yang bagus Kalau kita mau Sukses apapun Yang kita cita-citakan Berhasil Kita harus menaruh Pengharapan kita Di dalam Tuhan Bahwa Tuhan Yesus Aku memiliki cita-cita ini Tolong aku Supaya aku Setiap hari berusaha Sebab firman Tuhan Mengatakan Iman tanpa perbuatan Pada hakikannya Adalah mati Kalau kita hanya Mengharapkan sesuatu Tapi tidak bertindak Itu tidak ada gunanya Jadi adik-adik Yuk mari kita Lipat tangan kita Dan karisti Mau berdoa Untuk kita semua Mari kita berdoa Selamat pagi Bapak yang baik Bapak yang menggerjaan surga Terima kasih Bapak Firmanmu Pada pagi hari ini Mengingatkan kami Bahwa kami harus Mendasari hidup kami Dengan takut akan Tuhan Mengenal Tuhan Apapun yang kami lakukan Kami mau mengutamakan Tuhan Supaya kami berhasil Karena kami tahu Tuhan menjaga hidup kami Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah Jagai lindungi mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Nah adik-adik Impact Kids Kita pada pagi hari ini Telah selesai Semangat Selamat berhasil Beraktif Tuhan Yesus Impact Kids Impact Kids Impact Kids Terima kasih.